Akun-akun DB-nya itu yang kedeteksi ya, gak tau bakal didelate atau enggak sama klubnya Halo, what's up gamers? Sebaliknya di channel gue Denimon Di video kali ini, gue mau ngejelasin soal notifikasi yang ada di klub semalam ya Tanggal 28 bulan 7 itu berarti kemarin kan semalam So, disini klub itu ngedeteksi kalau misalnya ada email-email spam yang digunain Untuk bermain Captain Tsubasa Dream Team Jadi email spam itu apa yang kalian biasa lihat akun-akun DB Saya kalau kalian pernah beli akun DB itu kalau nggak salah semua email itu email spam ya Jadi kayak belakangnya dddnet.top atau apalah gitu lah ya Atau apalah terserah pokoknya email-nya email spam Yang email bukan dari perusahaan resmi seperti itu ya guys ya Terus untuk akun-akun DB-nya itu yang kedeteksi ya Nggak tahu bakal didelete atau enggak sama klubnya Jadi buat teman-teman yang beli akun DB Disarankan untuk bikin email baru Sebagai ganti email utama kalian Jadi misalnya email utama kalian masih email spam tuh Masih email dari pas kalian beli Dan kalian nggak ganti-ganti lagi emailnya Nggak mau ribet atau gimana Gue nggak ngerti ya alasan kalian apa Nggak nggak ganti kalau bisa diganti emailnya pakai email kalian yang baru Jadi kalian bikin email baru terus khusus buat Club ID-nya Terus langsung buat Club ID-nya dipindahin lah kesan asingnya Jadi cara pindah ini seperti apa Gue bakal tunjukin ke kalian cara pindahin sync untuk Club ID ya Untuk Club ID ya Oke jadi gue udah pindah ke akun gue yang akun DB ya Dan otomatis kalian tahu sendiri Ini akunnya akun pake email spam yang sebelumnya Tapi udah gue pindahin ke email yang baru Untuk tutorial ini Gue cuma ngasih unjuk ke kalian Cara pindahin sync akun dari Club ID 1 ke Club ID 1-nya Gitu ya Nggak terlalu ribet lah untuk diiniin caranya Seperti ini ya guys ya Jadi otomatis kalau misalnya kalian pindahin dari Club ID 1 ke Club ID 1-nya Itu kalian bakal di Club ID yang awal itu akunnya jadi kosong Seperti itu ya guys ya Di Club ID yang kedua akun kalian yang baru Jadi kayak gini Misalnya Ini gue udah sync di email gue misalnya gitu ya Club ID-nya gue unsync nih Otomatis ini kan datanya nggak kesync kemana-mana kan Cara biar sync ke akun Club ID kedua Ya kalian tinggal pencet Club ID-nya lagi Nanti akan ada muncul seperti ini Kalau misalnya kalian pencet link with up lagi Kalian bakal kesync ke akun yang awal Dan tidak ada terjadi pemindahan akun Tapi kalau kalian pengen pindahin email-nya Caranya seperti ini Kalian scroll ke bawah Seperti ini Terus langsung dipencet di bagian account management Diklik Terus kalian pilih lockout Di sini Setelah lockout Baru kalian masukin Club ID yang baru Misalnya ya Oke ini gue udah login ke akun gue yang satunya lagi So gue bisa langsung link aja Setelah gue login Itu tinggal pencet link gini aja guys Set Semudah itu loh Udah dengan demikian langsung ini aja sih Club ID-nya tuh langsung ke sync gitu aja Itu aja guys Jadi cukup seperti itu aja Cara buat Club ID ke Club ID lainnya ya Sebenernya selain Selain ini Yang disarankan sama Club itu ada banyak ya guys ya Ada dua ya guys Jadi Kalau misalnya akun DB Buat jaga-jaga Ya seperti itu ya Oke guys Tadi kan gue udah jelasin Cara buat pindahin akunnya ya Sekarang gue lanjutin ke notifikasinya ya Jadi Kemarin Pas tanggal 28 itu Si Club itu Sempet kayak gak bisa Club ID-nya tuh Error-error gimana gitu ya Gak bisa login Itu karena Club ID-nya tuh lagi bersih-bersih Dan Ngedeteksi Ada Spam-spam email yang daftar ke Club ID Jadi gue gak tau Katanya sih ya Katanya si Club ID-nya ini Untuk menjaga-jaga Biar Akun kalian aman Yang dising ke Club ID Dan gak ada Orang yang bisa masuk ke akun kalian Lebih baik kalian itu Bikin password Yang berbeda Dengan email kalian yang utama ya Jadi kayak misalnya tuh Kalian Email Club-nya itu Blah-blah-blah-blah Terus Di Gmail kalian Atau Di email-email kalian yang lain Atau bisa di Yahoo Mail Bisa di Gmail Bisa di Owl Gimana aja ya Itu Password-nya sama Itu kalau bisa Password-nya dibedain ya guys ya Jadi untuk Club ID-nya Kalian bikin password dummy aja Yang gampang-gampang aja Yang gak terlalu sulit Gitu ya Terus Yang kedua Itu ada Setup to factor authentication Untuk setup to factor authentication itu Nyalainnya Gak terlalu sulit Kalian bisa langsung aja Seperti ini ya guys ya Kalau kalian pengen Lihat Authentikasinya Kayak gini guys Untuk two step authenticationnya Seperti ini ya Ini kan masih Masih login ya Ini kan Ini udah masuk login Kalian buka account management Di sini ada Change registered information Tinggal kalian klik aja Seperti itu Lalu Kalian langsung aja Di bagian bawahnya ini Ada Activate to step authentication Langsung aja kalian klik Set Seperti itu ya Setelah kalian scroll ke bawah Bakal Oh sorry Register dulu Sorry Nah seperti ini ya Di register Account management Udah Kalian bisa langsung Close aja Close dulu Setelah dinyalain Authentikasinya Kalian buka lagi Seperti ini Nanti kalian kelihatan emailnya Langsung kalian link with up Seperti itu ya guys ya Nah Setelah kalian udah tuh Step authentication Kalau kalian setiap login Kalian akan menerima email Dari club Kalian harus buka emailnya Untuk dapet kode Bisa masuk ke Game nya Kayak gitu aja sih guys So Segitu aja kali ya Tutorial dari gue Makasih banyak temen-temen yang udah mau nonton See you Tonight maybe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax